Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya lagi jalan-jalan di Kota Tua dan kali ini saya mau mengupdate cara terbaru masuk ke dalam Kota Tua serta kondisi terkini dari Kota Tua Jakarta terima kasih sudah klik video ini jangan lupa untuk like sudah belum? subscribe jangan lupa dan nyalakan loncengnya terima kasih selamat menonton buat teman-teman yang kesini menggunakan kendaraan pribadi mobil maupun motor teman-teman bisa parkir di parkiran samping Kali Timur nah ini posisinya ada disini ya teman-teman bisa langsung masuk saja oke teman-teman kita sudah parkir di motor dan sekarang kita mau jalan sapi ke pintu depan dari Kota Tua nah ini sebelah kanannya ini adalah halte ya halte dari Musim Kota Tua oke nah itu ada zebra cross kita nyebrang disana dulu ya teman-teman ya untuk jam buka sebenarnya ini dibuka dari jam 8 ya teman-teman tapi jam 7 pagi tuh disini sudah banyak yang datang nah ini kondisinya kota Tua kota Tua nah buat teman-teman yang ingin ke Jakarta disini masuknya gratis ya dan disini juga banyak tersedia parkir mobil atau motor nah ini teman-teman kita nyebrang dulu ya ada masa liburi nih kota Tua itu cukup rame teman-teman ya nah ini ya teman-teman pintu masuk kota Tua disini nah di pinggir jalan ini banyak sekali tukang jajanan ya atau tukang jualan ya nah ini teman-teman pintu masuknya untuk syarat masuk ke kota Tua teman-teman hanya perlu menyiapkan aplikasi peduli lindungi yang seperti di depan saya ini ada dua orang yang sedang atau ingin melakukan scan peduli lindungi nah buat teman-teman yang membawa anak kecil seperti di depan ini tidak perlu scan peduli lindungi ya hanya orang tuanya saja untuk hari libur atau weekend kota Tua ini akan sangat ramai dikunjungi oleh pengunjungnya baik yang ingin bertamasya ataupun berolahraga di kota Tua sendiri disediakan banyak spot-spot foto menarik buat teman-teman yang ingin bersepeda ala-ala noni Belanda disini juga disediakan ya untuk harga sewanya itu 20.000 rupiah nah kalau untuk jam ramai atau ketika kota Tua sedang ramai seperti ini harga 20.000 itu dipatok untuk setengah jam atau 30 menit buat teman-teman yang menggunakan kendaraan atau transportasi umum teman-teman bisa turun di halte kota Tua ya jika teman-teman menggunakan busway dan jika teman-teman menggunakan kereta api teman-teman bisa turun di stasiun kota Tua buat teman-teman yang ingin foto lebih bagus atau foto dengan tema disini disediakan spot-spot foto ya hanya saja teman-teman disini disarankan untuk membayarnya atau memberikan imbalan nah harganya sendiri itu seikhlasnya jadi terserah dari teman-teman mau kasihnya berapa jika teman-teman berkunjung ke kota Tua pada siang hari saya sarankan teman-teman membawa payung ya karena cuaca disini ketika siang hari itu cukup panas di depan saya ini adalah jaguar atau meriam tetapi teman-teman tidak boleh masuk untuk jam terbaik kunjungan kesini adalah pagi hari dan sore hari sekian dulu informasi dari saya tentang kota Tua buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis saya ucapkan terima kasih dan teman-teman yang mau kesini harap disiapkan aplikasi peduli lindungi karena petugas di depan itu akan selalu memeriksa aplikasi peduli lindungi teman-teman yang sudah di scan nah buat teman-teman yang tidak punya aplikasi peduli lindungi teman-teman bisa membawa sertifikat vaksin itu boleh nah tadi saya coba masuk menggunakan sertifikat vaksin oke sekian dulu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih